Warga Kelurahan Lubuk Kambing Kecamatan Renah menalu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selasa pagi mendatangi Polres Tanjung Jabung Barat untuk melaporkan aksi penghutan liar yang diduga dilakukan oleh Oknum Lurah setempat. Warga melapor ke polisi karena sudah kesal. Setiap pengurus sertifikat PRONA, RASKIN, dan insentif RT selalu diminta membayar setoran. Seorang di antara warga yang melaporkan adalah Mawardi, tokoh masyarakat Kelurahan Lubuk Kambing. Dianya membeberkan kelakuan sang lurah berinisial MY yang sejak tahun 2013 telah marak melakukan pungli. Seperti mengurus pengebuatan sertifikat PRONA, diminta membayar 2 juta persertifikat. Selain itu juga terjadi pengurangan jatah RASKIN setiap warga dan pemotongan insentif setiap ketua RT masing-masing 100 ribu rupiah. Kalau sertifikat itu dia pinta, misalnya PRONA itu 2 juta, satu persertifikat. Per orang? Ya, per orang. Per sertifikat itu Pak? Itu sudah berapa lama Pak dilakukan? Dari 2013. Pungli sertifikat itu apalagi Pak tindak-tindakan yang dilakukannya Pak? Nah itu masalah RASKIN, masalah pengotongan gaji RT, itu 100 ribu rupiah. Alasan lurah itu sendiri, ada alasan tersendiri yang melakukan pengotongan atau melakukan pungli? Nah itu kita tidak jelas, itu RT yang jelas itu. Maka RT kan sekarang sudah diperiksa. Agar kelakuannya tidak mendapat protes dari warga, lurah MY mengajak para ketua RT bekerjasama dalam menerapkan pungutan ini. Namun ketua RT yang tidak lagi dilibatkan dalam aksi pungli tersebut akhirnya membongkar kelakuan MY. Atas laporannya ke Polres Tanjung Jabung Barat, pihak kepolisian belum ada yang bersedia memberikan keterangan.